Rencana pembatasan kuota pemain naturalisasi di Liga 1 musim depan mendapatkan protes. Beberapa pemain naturalisasi yang pernah berseragam timnas Indonesia mengungkapkan ketidakpuasannya soal rencana tersebut. Pemain-pemain naturalisasi Indonesia yang telah bersuara adalah Alberto Goncalves, Diego Mises, Ezra Walian, Stefano Lilipali, Victor Iqbonevo, dan Ilija Spajohjevic. PSSI memang bakal menerapkan peraturan baru buat pada musim depan dengan hanya memperbolehkan klub Liga 1 memiliki dua pemain naturalisasi. Peraturan itu dibuat PSSI dalam agenda bertajuk Sarasehan Sepak Bola Indonesia yang dihadiri oleh klub-klub Liga 1 dan Liga 2 di Surabaya pada Sabtu 4 Maret 2023. Regulasi tersebut membuat sejumlah pemain naturalisasi Indonesia seperti Mark Locke melancarkan protes. Beto Goncalves juga sudah buka suara mengenai peraturan baru yang hendak digunakan di Liga 1 musim depan. Menurut mereka, seharusnya PSSI memberikan keadilan bagi seluruh pemain naturalisasi yang berkompetensi di Liga 1. Ezra Walian juga mengungkapkan kebingungan mengenai peraturan pembatasan kuota pemain naturalisasi di Liga Indonesia. Di lain sisi, Victor Iqbonevo dan Diego Mises merasa pemain naturalisasi yang berkarya di Indonesia telah diperlakukan tak setara dengan adanya regulasi tersebut. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!